Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan wa asyukuruhu syukron jazilan ala jamin nikmah walal mu'allif al-imam al-wazali wa naba'anabhi wa bi'ulumihi wa bi'anwahi wa bi'barukati bidaraini amin Alhamdulillah mari kita mengkaji kitab al-mustashafin ilmil usul, sebuah karya yang ditulis oleh al-imam al-wazali yaitu kajian kitab usul fi' untuk itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang anda miliki Bismillahirrahmanirrahim bayanu kaifiyati dauranihi atau dawaronihi alal aktawbil arba'ati bayanu kaifiyati dauranihi menjelaskan tentang bagaimana cara ada perputaran atau keterpautan ilmu usul fi' alal aktawbil arba'ati atas atau terhadap beberapa pilar atau pilar-pilar yang empat dilam ketahulah yang bersifat sam'iya, maksudnya Al-Qur'an alal aktawbil arba'ati alal aktawbil arba'ati cara bagaimana menggali dari hukum-hukum alal aktawbil arba'ati mengkaji fi'l atil latih terkait dengan daril-dalil hukum wa'aksamiyah dan pembagian atau bagian-bagian daripada atillah summa kemudian mengkaji wajib mengkaji fi'i kaifi hati iqtibwa sir'ah kami di dalam yaitu bagaimana cara ya menggali dari hukum-hukum minal adil latih yang bersumber dari dalil-dalil summa fi' sifatil muktabisi kemudian yaitu mengkaji atau wajib mengkaji fi' sifatil muktabisi terhadap sifat-sifat orang yang menggali ya aladhi yang lahu bagi aladhi yang lahu bagi muktabis apa ayah kutabisa yaitu menggali siapa muktabis al-akama terhadap hukum-hukum fa'in al-akama maka sesungguhnya hukum-hukum itu samarotun ibaratnya seperti buah-buah seperti buah-buahan sementara wakulu samarotin dan ada pun setiap buah falaha itu falaha maka bagi samroh sifatun ada pun sifat wakikikotun dan mempunyai hakikot artinya bahwa setiap buah itu mempunyai sifat dan mempunyai dat secara hakiki fi' nafsya pada dirinya buah itu walahah dan bagi buah musmirun ada yang membuahkan begitu juga bagi buah ada yang mengambil buah begitu juga ada metodologi di dalam mengambil buah wasamrotu maka ada pun buah ya ada pun buah itu ala kamu ya wasamrotu maka ada pun buah ya ada pun samroh itu ala kamu adalah hukum-hukum jadi disini digambarkan hukum itu ibaratnya buah biar mempermudah bagi kita yang mengkaji kajian kitab usul buah itu dengan kata lain merupakan hukum ya terus hukum itu ada berapa akni menjelaskan musonet tentang hukum-hukum atau buah al-wujubah akan wajib ada hukum wajib wal-hudroh dan hukum larangan atau haram wanadebah dan hukum sunah wal-karohata dan hukum makru wal-ibahata dan hukum mubah wal-husna dan hukum hasan wal-kubha dan hukum kobih jelek wal-kodoha dan hukum tentang kodoh wal-ada'a dan ada wasihata dan hukum sah wal-fasada dan hukum rusak atau batal wal-wairoha dan yang selain daripada semua yang disebutkan tadi wal-musmiru sementara ada pun yang namanya musmir musmir itu adalah sesuatu yang membuahkan yang membuahkan hukum yang membuahkan buah itu namanya musmir ia ada pun musmir itu al-adillah itu namanya dalil-dalil wa ia ada pun adillah atau dalil-dalil itu salah satu ada tiga pertama al-kitabu kur'an wa sunnatu dan hadis wal-ijma'u dan ijma' fakot saja artinya di dalam kitab al-mustasfanya imam wazali ini beliau tidak menyebut kias sebagai dalil hukum jadi beliau hanya menyebutkan tiga hanya tiga saja dalil hukum itu kias bukan termasuk dalil hukum karena kias itu menurut beliau sebagai apa alat yang digunakan oleh seorang mujtahid di dalam menggali dari sebuah hukum atau yang disebut dengan pisau analis jadi dia bukan sumber hukum tetapi alat yang digunakan oleh siapa mujtahid untuk menggali hukum-hukum yang berasal dari sumber tadi yaitu baik Al-Quran maupun sunnah wa turukul istismari dan metode-metode atau cara-cara mengambil buah ia ada pun turukul istismar itu wujuhu dalalatil adilati yaitu cara-cara penunjukan dari dalil-dalil waya ada pun wujuhu dalalatil adila ada pun waya ada pun cara-cara penunjukan dari dalil-dalil itu arba'atun ada empat eh karena al-akwal ada pun yang namanya kaul ya akwal imma antadullah atau antadallah bahwasannya ada kalanya yang namanya akwal itu menunjukkan ala syai'i terhadap sesuatu menunjukkan terhadap sesuatu itu bi-sehwot ya dengan dalam bentuk melalui sehot ya sehot daripada akwal begitulah cara penunjukan dalil-dalil yang kemudian akan melahirkan sebuah hukum cara atau metode penunjukan ya daripada dalil-dalil penunjukan terhadap cara penunjukan dari dalil-dalil yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah hukum itu ditinjau dari beberapa aspek ada empat aspek ini maksudnya melalui apa itu tentu dilihat dari akwal dari ucapan-ucapan daun-daunya Allah maupun daun-nya yaitu Rasulullah melalui apa itu melalui antadillah atau antadallah yaitu melalui cara menunjuk menunjukkannya itu cara penunjukkannya terhadap sesuatu itu kajian terhadap tek itu bisa melalui sehotnya bentuk daripada akwal wawang dunia dan melalui apa melalui yaitu analisanya itu melihatnya yaitu melalui susunan mandum ketersusunan daripada akwal atau maksud yang terkandung di dalam akwal dan apa yang dipahami daripada akwal jadi itu cara atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh seorang mustasmir orang yang menggali hukum ketika beliau menggunakan cara-cara atau metodologi di dalam mengambil daripada hukum-hukum atau mengambil buah itu dengan cara yaitu tadi yaitu penunjukkan melalui sehotnya sehot atau bentuk daripada akwal kalau nanti ada bentuk akwalnya bentuk teksnya itu berupa fi'il amar maka nanti penunjukannya seperti ini kalau diawali dengan yaitu fi'il amar seperti ini kalau nanti ada apa namanya harfun nahin huruf nahi itu begini nah ini nanti melalui cara-cara seperti itu ketika kita bicara tentang bagaimana cara ya penunjukkan terhadap dalil-dalil itu tadi jadi ada kalanya dikaji atau dilihat melalui yaitu pada bentuk-bentuk kalimatnya sehotnya susunanya pengaruhnya ya pengaruhnya artinya tidak secara langsung dari lafat itu wagurur rotiha dan kewajibannya atau keharusannya artinya melalui teks lafat itu sendiri bicara tentang akimus sholah ya bicara tentang sholat sudah tidak ada pengertian lain dirikan sholat tidak dipahami yang lain itu yang dimaksudkan dengan dorur roti awbima kuliah atau nanti akan melalui penunjukan terhadap rasionalitas daripada akwal ini kata-kata atau ucapan dalil ya ini masuk akal apa enggak ya wa maknaha dan makna-makna al-mustan ya al-mustan bati yang digali minhadari akwar wal-mustasmiru maka ada pun kajian selanjutnya adalah mustasmir wadapun mustasmir itu al-mujtahid itu namanya mujtahid mustasmir itu adalah orang yang mengambil buah orang yang mengambil buah dalam kajian usul fiqh namanya mujtahid walabudamaka wajib mimakrifati sifatihi yaitu mengetahui daripada sifat-sifatnya mujtahid wasyuruti dan syarat-syaratnya mujtahid wah kami dan hukum-hukum batasan-batasan seorang mujtahid baik dan kalau begitu jumlah turusul ya ada pun secara keseluruhan daripada kajian usul fiqh itu tak duru meliputi atau seputar tak duru berputar apa jumlah turusul ala arba hati akkobim atas empat daripada pilar-pilar yang ada apa diantara pilar empat itu al-kotbul awal ada pun pilar yang pertama fil-ah kami menjelaskan tentang hukum-hukum wal badatuh dan ada pun mengawali bihar dengan yaitu akam itu aula karena yang paling penting yang paling urgent dalam kajian tentang apa pilar hukum ini hukum itu diletakkan pada pilar yang pertama karena yang paling urgent di dalam kajian hukum itu kajian kitab usulfik yaitu hukum sendiri buah itu sendiri maka sebab itu bahwa hukum itu kemudian dijadikan urutan pertama karena itu yang paling urgent li'anlah karena sesungguhnya hukum-hukum itu asam rotu sebuah buah atau hukum al matruh batu yang dicari di dalam mengkaji sebuah hukum yang dicari hukumnya al-kotbul sani ada pun pilar kedua fil-ah zil-ah zi di dalam menjelaskan masalah dalil-dalil waya ada pun adillah itu al-kitabu quran wa sunatu dan sunaw wal ijimah dan ijimah wabiha dan dengan kotbusan ya atas niatuh menjadikan posisi yang kedua wabiha dan dengan adillah wabiha dan itu dengan adillah atas niatuh ada pun menjadikan pilar kedua kenapa argumentasinya jadid ba'dal farohi mim ma'rifatil samrodi karena ba'dal afrohi ba'dal farohi mim ma'rifatil samrodi karena setelah menyelesaikan mengetahui tentang buah maka lah ahamah tidak ada yang paling urgent setelah itu yaitu mim ma'rifatil musmir daripada yaitu mengetahui tentang yaitu yang mengambil buah musmir yang membuahkan yang membuahkan jadi memang layak atau betul jadi kajian pertama disusun menjadi empat pilar tadi pilar pertama adalah hukum karena itu yang dicari dalam kajian hukum itu hukum itu sendiri kemudian dalil hukum dalam hal ini dalam istilahnya adalah musmir yang membuahkan daripada yang membuahkan buah atau yang membuahkan hukum yang dimaksudkan adalah adilat dalil-dalil maka itu layak ya tidak ada yang paling urgent setelah meletakkan posisi buah hukum sebagai buah tidak ada yang paling urgent selain daripada kemudian menjelaskan untuk mengetahui tentang musmir musmir itu artinya yang membuahkan hukum dalam hal ini adalah dalil-dalil Al-Qadu Salisu ada pun pilar yang ketiga pilar ketiga itu Vitori Kilistismari di dalam cara-cara atau metode-metode di dalam mengambil buah ya wahi ada pun apa namanya Torikul Istismar atau Al-Qadu Salis itu Wajhudala Latil Adila cara penunjukkan daripada dalil-dalil wahi ada pun apa ini Wajhudala Latil Adila itu Arba'atun ada empat ya jadi di dalam metode bagaimana cara mengambil sebuah sebuah hukum bagaimana cara untuk mengambil buah itu ada metodenya metode atau cara penunjukannya terhadap apa namanya terhadap dalil-dalil itu ada empat pertama Dalalatun Bil Mandumi penunjukkan melalui proses apa itu ketersusunannya daripada dalil penunjukkan melalui pemahaman terhadap dalil atau teks-teks yang ada dan penunjukkan ya penunjukkan terhadap dalil itu melalui kalimat atau dalil secara nyata ya apa yang dipahami dari kata itu wal-iktidhoi dan memahami penunjukkan dalil itu melalui yaitu apa aspek-aspek pengaruhnya tidak secara langsung dan penunjukannya Bil makna dengan melalui arti atau pemahaman atau makna al-makkuli yang masuk akal atau yang mengandung rasionalitas Al-Qadbur Wabi wadabun pilar yang keempat film Mustasmiri di dalam tentang menjelaskan yang mengambil buah wadabun Mustasmiri itu maksudnya adalah mujtahid itu yaitu seorang mujtahid al-adhi yang yahkumu menghukumi memutuskan siapa mujtahid menurut dugaannya mujtahid dan menjadi mukobilnya mukobil daripada hu kepada mujtahid siapa al-mukul itu seorang mukulit al-adhi yang yalzamuhu wajib bagi mukulit apa mengikuti kepada si mujtahid wajib maka wajib apa zikru syurutil ilmu kuliti yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat mukulit wal mujtahidi dan syarat mujtahid wa sifat imah dan sifat-sifat keduanya antara mukulit dan mujtahid Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian yaitu kitab Usul Fikni mudah-mudahan secara sikat bisa dipahami dan menjadi ilmu yang manfaat wa akhiron wallahul mu'afiq ila ku'amil toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati